Dinas Kesehatan Kabupaten Berbes Jawa Tengah akan kembali melacak kontak erat para tetangga pekerja migran asal Berbes yang sempat terpapar virus corona varian baru B.1.1.7. Sebelumnya, Jumat kemarin sejumlah petugas Satgas dan anggota TNI Polri membujuk warga agar mau menjalani tes antigen COVID-19. Sedikitnya 26 warga desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Berbes yang rumahnya berdekatan dengan rumah pekerja migran yang menjadi penyintas COVID varian baru B.1.1.7. menjalani tes antigen. Satu persatu, warga didatangi petugas dari Puskesmas Ketanggungan dan anggota TNI Polri. Pelacakan juga dilakukan terhadap tetangga yang diketahui kontak langsung dengan keluarga penyintas corona B.1.1.7 yang sempat menggelar hajatan pernikahan anaknya pada 25 Februari lalu. Hari ini pemeriksaannya rapit saja. Pak, meniputi berapa orang nih Pak? Kira-kira yang tracing? Ini kalau ini sih tergantung kontaknya. Jadi tidak bisa memastikan berapa jumlah orangnya. Ini jadi nanti hasil tracingnya itu, kontaknya berapa, ya itu nanti kita lakukan rapit. Terpaksud tetangga Pak ya? Tetangga. Alasannya karena dia sempat melakukan hajatan Pak? Tidak. Kapan itu? Tanggal 25. Selain tracing, Satgas COVID-19, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan tempat tinggal salah seorang penyintas virus mutasi varian baru corona B.1.1.7. Sterilisasi dilakukan guna mencegah penyebaran virus. Sudah ajakan tracking dan kita untuk penyegahannya kita ajakan penyemprotan di sekitar rumah Buah Siang. Terima kasih telah menonton!